Kemudian makna sholat yang ketiga di sini adalah Al-Waslu 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 ini artinya adalah Nah ini yang lebih harus kita evaluasi Al-Waslu itu adalah Muda wa matul itisol Nyambungnya harus terus menerus Nah ini Kalau kita terputus-putus Kita tidak melaksanakan salah satu makna Daripada sholat Yaitu Al-Waslu Makna Al-Waslu adalah Konsekennya selalu nyambung Selalu nyambung kepada Allah SWT Makanya kemudian di sini Allah SWT datangkan kalimat Dalam pelaksanaan sholat Dengan fi'lul mudhorek Wayuki muna as sholat Yang artinya adalah Terus menerus mereka dalam kondisi Mendirikan sholat Fi'lul mudhorek itu adalah salah satu faedahnya Lil istimrol wal mudhawamah Untuk berkelanjutan dan selalu Satu maknanya adalah bahwa ketika Allah SWT pakai fi'lul mudhorek Dia perbuatan itu dilakukan selalu dan terus menerus Menjadi sebuah kebiasaan Menjadi sebuah kebiasaan Sebagaimana juga di sini Awami marozak nahum Yung fikun juga pakai fi'l mudhorek Jadi orang beriman itu infaknya Tidak hanya Ramadhan saja Tetapi selalu Kenapa? Karena Di sini Allah SWT pakai fi'l Fi'l mudhorek Yang salah satu tuntutannya adalah Selalu nyambung selalu melaksanakannya Selalu melaksanakan sholat menjadi karakternya Kemudian dalam sholatnya selalu nyambung kepada Kepada Allah SWT Dengan makna sholat seperti ini Eksistensi yang dikandungi ini Ketika kita melaksanakan sholat dengan makna ini Maka sempurnalah sholat-sholat kita Bisa dibahami? Kemudian diantaranya juga yang menunjukkan fi'l mudhorek di sini Allah SWT memakainya dengan Wayuki munas sholah Itu memiliki Zomir Di sini Ada zomirnya yaitu hum Mereka menunjukkan bahwa Sholat jamaah itu Adalah sholat yang harus dilaksanakan Karena apa? Karena Allah SWT memakai Fi'l yang Zomirnya adalah Jamaah Menunjukkan Mengisyaratkan bahwa Sholat lima waktu itu Dilaksanakan dengan Dengan jamaah Apalagi kalau kita melihat Ayat-ayat yang lain War kau Ma'ar Rokiin Dan ruku'lah bersama Orang-orang yang Ruku' Tidak Sendirian Bahkan Firman Allah SWT Kepada Mariam Wasjudi Warka'i Ma'ar Rokiin Sujudlah Kamu Wahai Mariam Dan ruku'lah Bersama orang-orang yang Ruku' Jika kontek kepada Mar'ah saja Yang Hilang Sebuah fitnah Untuk Melakukan sholat jamaah Konteknya Adalah Dianjurkan Disuruh Apalagi Kepada Seorang Laki-laki Tentunya Lebih Wajib Lagi Sejuga Kalau kita lihat Rasulullah SAW Juga bersabda Solu Kamarau'aitumuni Usoli Solatlah Sebagaimana Saya Solat Dan bagaimana Rasulullah Solat Rasulullah Solat Tidak Pernah Tidak Jamaah Selalu Rasulullah SAW Melaksanakan Solat Lima Waktu itu Di Masjid Kecuali Ketika Rasulullah SAW Sakit Sudah Tidak Bisa Berdiri Lagi Dan itu Merupakan Uzur Daripada Tidak Melaksanakan Solat Solat Jamaah Keser Sempak Terima kasih Dengso